selamat menikmati merdeka merdeka terima kasih selalu memimpin kita dengan baik kemudian para fungsionaris DPPBD perjuangan yang selalu saya hormati saya cintai dan saya banggakan tentu saja seluruh keluarga besar Tarunan Merah Putih yang hari ini baru saja dilantik Pak Puan perlu kami sampaikan mewakili teman-teman Tarunan Merah Putih kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada kita semuanya termasuk Pak Puan melonggarkan waktunya untuk melantik kita insyaallah apa yang disampaikan Mas Syukur tadi masuk di dalam catatan kami termasuk pernah kita sampaikan di dalam rapat pertama kami pertama adalah loyalitas terhadap partai dan seluruh keluarga besar yang kedua adalah kekompakan dan yang ketiga adalah konsolidasi organisasi di dalam peta existing hari ini Pak Puan Pak Sekjen dan semua fungsionaris partai kami melihat dari 38 provinsi yang ada ada 11 yang sampai hari ini Tarunan Merah Putih belum terbentuk dan ini menjadi PR kita dalam beberapa bulan datang kawan-kawan sudah kita bagi menjadi 6 korwil yang kesemuanya nanti akan melakukan reorganisasi sekaligus melakukan upaya membentuk 11 DPD Tarunan Merah Putih di provinsi yang belum terbentuk Bapak dan Ibu sekalian Pak Puan yang selalu kita hormati 7 bulan yang akan datang kita akan menghadapi yang namanya pemilu legislatif dan pemilu presiden Ibu ketua umum kita tanggal 21 April tahun 2023 sudah mengumumkan calon presiden dari PDI perjuangan adalah Mas Ganjar Pranowo jadi kami sebagai organisasi sayap kita akan kembali ke hal yang namanya loyalitas kekombakan dan juga konsolidasi perintah ini juga akan kita laksanakan di setiap jejaring kita Insyaallah Tarunan Merah Putih siap menjadi bagian daripada kemenangan hetrik PDI Perjuangan di tahun 2024 secara spektakuler dan menjadikan Mas Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak dan Ibu sekalian Mbak Puan Maharani yang selalu saya hormati saya cintai dan saya banggakan KPU sudah merilis bahwa DPT DPT di tahun 2024 gambarannya sekitar 204 juta koma sekian dimana komposisinya hampir 53 persen adalah pemilih anak muda dimana gambarannya antara Gen Z maupun generasi milenial ya inilah yang menjadi sasaran kita meskipun saya harus mengakui ini tantangan berat buat yang namanya Hindrar Prihadi umurnya Hindrar Prihadi ini kalau dibandingkan sekretaris sama bendara tadi kalau di jumlah tidak lebih dari umurnya Hindrar Prihadi tapi hari ini kita sudah bersepakat kelompok-kelompok Gen itulah yang akan kita sasar untuk bisa memenangkan PDI Perjuangan di tahun 2024 sehingga kami mohon bimbingan arahan dari Mbak Puan Mbak Sekjen semua senior-senior partai yang ada di sini mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan hari ini benar-benar membawa keberkahan tidak hanya untuk PDI Perjuangan tapi juga untuk seluruh bangsa negara yang kita cintai dan kita banggakan sebelum kita tutup kami ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Funding Fader Bangsa Indonesia Apa yang sudah disepakati secara politik jangan pernah diperdebatkan secara estetis kami menyimpulkan apapun kebijakan dari DPP-PD Perjuangan Taruna Merah Putih siap mengamankan sampai akar ruput tulang yang bisa kami sampaikan sebelum saya akhiri izinkanlah kami membaca pantun nonton TV ada aura kasih cukup sekian dan terima kasih berterun berdeka berdeka salam Pancasila salam Pancasila salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pancasila salam Pancasila salam Pancasila salam Pancasila salam Pancasila salam Pancasila